Memang itulah manusia, mau sehebat manapun pasti tetap ada celahnya Ya jadi kita jangan pernah merasa paling baik, tapi belajarlah untuk jadi orang baik Emang Tuhan ada dimana sih Pak? Jadi kalau nanti mau nanya, mau berdoa, atau mau ketemu Titip surat untuk Tuhan, jadi kalian harus nonton film ini, ini bagus banget Ini film keluarga, film sosial yang bagus, apalagi untuk orang yang punya anak, ini bagus banget Harus ditonton Intinya itu gak usah panjang lebar lagi untuk membahas film ini Titip surat buat Tuhan ini Rekomen banget, ya ini betul-betul anak kecil, mau siapa aja, orang tua boleh nonton Jadi gak ada joroknya sama sekali, pokoknya bagus lah gitu Dan disini, sosialnya sangat bagus ya bahwa Kalau masih ada sih manusia seperti Bapak Situlus ini Pastikan kosan neraka sunyi Dan kalau masih ada orang tua, perempuan seperti orang tua Situlus ini Perfect deh, gak ada penghuni neraka, gak akan ada Jadi disini, betul-betul sesuai banget dengan apa yang dibilangkan Allah kepada kita Tuhan kepada kita, bahwa orang untuk menjadi orang baik itu ujiannya sangat berat Berat banget Walaupun ada koreksinya, ya jadi dari 1-10 Ini pilihnya 9,8 Jadi bagus kan, aku belum pernah loh yang kasih nilai 9,8 kan Di luar Jim Corrin Jadi kalau Jim Corrin perfect, 10 tuh Nah, cuman koreksinya adalah, disini juga nilainya adalah bahwa manusia itu salah dan dosa ya Gak ada yang bisa perfect Kekurangannya adalah mungkin di kesiapan sutradaranya aja sih Ini kan menunjukkan kayaknya ini kisah jaman Tompedelolue ya Dimana TV-nya masih jadul, kereta Bapaknya masih jadul ya kan Tapi kalau udah pake uang 100 ribuan sekarang ya, 2024 Baru, itu kan berapa kali mereka sholat tuh Tapi kurang tek aja ininya, Islamnya Gak ada doanya Dua kali dia melakukan sholat, tapi dua kali dia gak pake doa bersama Dan dia kayaknya kurang menekankan untuk ibadah ke anaknya Walaupun pada akhirnya, sesuai dengan titip surat untuk Tuhannya Si kata-kata dia menyadari bahwa memang aku malah sholat Dia aja ayah malah sholat, tapi akhirnya sekarang jadi sholat gitu-gitulah Cuma maksudnya agak kurang-agak sedikit kurang penekanan aja sih gitu aja Tapi makanya 9,8 itu dia kekurangnya di nominal duitnya Apa di pecahan duitnya sama gak ada berdoa mereka gitu Seharusnya kan dimana adegan lagi dia nangis-nangis di kamar tuh lagi megang Lagi megang foto-foto anaknya itu si bapaknya kan Di mana bini waktu pergi ke Jakarta itu Maunya disitu dia betul-betul jatuh ke lantai Mau minta kepada Tuhan yang mahasiswa Jadi betul-betul strr kita gitu Sebenarnya air mata aku udah hampir di ujung-ujung banget Tapi gak ada sesuatu yang begitu buk gitu kali itu Gak ada, tapi ya 9,8 Jadi bagus sih Jadi filmnya sebenarnya bagus Cuma itu aja memang yang terlampau kritis Karena memang itu kan pencinta film Indonesia kan Rata-rata film Indonesia semua aku tonton lapu yang horror Apalagi yang bernuansa kekeluargaan Sosial bagus, religinya bagus Aku pasti tonton Jadi supaya itu aja sih Tapi aku disini gak ada mengajarin sutradaranya Tapi justru aku ngajarin netizen disini Bahwa memang itulah manusia Mau sehebat manapun pasti tetap ada celahnya Ya jadi kita jangan pernah merasa paling baik Tapi belajarlah untuk jadi orang baik Ya cantik barang-barang sama Ereglo Cantik barang-barang